Ternyata itu saya alami, saya hanya di rumah saja sama suami saya mesra-mesraan, hutang kami itu sudah kami bayar 1 miliar lebih. Karena dulu kita maunya profit, 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 tapi enggak tahu asalnya dari mana enggak peduli. Karena dulu saya rumusnya saya, saya kan ngeriba, jadi saya pikir uang togel bayarkan riba gitu. Haram tambah haram sama dengan halal, saya pikir uang togel bayarkan riba gitu. Haram tambah haram sama dengan halal, saya pikir uang togel bayarkan riba gitu. Masyarakat tanpa riba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lilis, suami saya namanya? Firman Syah. Firman Syah. Kami dari Palu, ya Sulawesi Tengah. Jadi pertama, tahu MTR itu sebenarnya saya PBTR dulu yang saya ini, karena sudah mentok, sudah nyungsep ya. Bisnis kami sudah nyungsep, sudah orang Manado bilang sotapalaka. Jadi waktu itu bisnis kami kayak gitu posisinya. Jadi pada saat itu saya menyesal sebenarnya ikut TBE sama PBTR. Karena sebelum ikut PBTR itu saya bayar bunga 185 juta. Kenapa baru habis bayar bunga baru saya ikutkan. Jadi pada saat itu PBTR itu saya kan masih mentok karena saya belum ikut TBE. Tapi saya sudah tahu secara teknisnya. Jadi waktu PBTR itu saya sempat berantem sama suami saya. Berantem sama suami saya karena tagihan banyak waktu itu. Meskipun secara teknis kami sudah tahu. Tapi kan waktu itu kan hati saya kan belum tersentuh. Karena saya kan belum ikut TBE. Pada saat itu Pak Haji kan pada saat saya mentok-mentoknya saya ketemu Pak Haji Dayat. Pada saat itu Pak Haji Dayat bilang kelonan aja Bu. Kok disuruh kelonan? Orang banyak hutang disuruh kelonan. Tidak nanti kalau kelonan hutangnya bakal lunas. Apa hubungannya kan saya kayak gitu? Apa hubungannya kelonan dengan lunas hutang? Kemudian pada saat mau ikut TBE saja di Magelang pada saat itu kan uang kami tinggal 6 juta. Jadi kalau ikut TBE 10 juta mungkin saya tidak pulang ke Sulawesi pada saat itu. Karena enggak ada ongkos lagi. Terus Pak Haji Dayat bilang ikut aja ini penting supaya mesra kembali. Kebetulan gara-gara tabiat buruk hutang ini saya kan dengan suami sudah hilang kemesraan. Tiga kali hampir bercerai. Jadi bagi kami perlu ikut TBE untuk membangun kembali kemesraan itu. Pada saat ikut TBE itu di perjalanan saya ingat sekali. Saya itu enggak tahu kenapa ya. Saya pegang-pegang tangan suami saya. Saya kepikiran Pak Dayat, Pak Haji Dayat. Bahwa hutang itu katanya bisa dibayar dengan kelonan aja. Terus saya pegang-pegang tangan suami saya. Saya masih ingat itu jam setengah dua. Posisi waktu itu bus ada di temanggung. Saya baca papannya itu temanggung. HP saya bunyi di tas. Tiba-tiba om saya nelfon, saya angkat. Dia bilang, nak kapal kamu yang satu itu sudah laku. Uangnya sudah ada. Saya transfer sekarang ya. Saya ditransferkan 240 juta pada saat malam itu juga. Jam setengah dua itu. Saya kepikiran, wah unlogic. Baru pegang-pegang tangan aja udah 200 juta. Udah 240 juta ya. Gimana kalau kelonan betulan. Alhamdulillah. Setelah ikut TBE, ilmunya sudah dapat. Alhamdulillah sudah mesra kembali ya kami. Jadi, jadi kelonan, maksudnya udah biar gak disuruh-suruh udah kelonan-kelonan terus ya. Terus saya, saya pertama kan gak percaya. Kenapa, apa hubungannya kelonan sama luna sutang. Ini saya buktikan setelah pulang dari Jogja. Anak saya kan kelas 1 SMP, tapi dia kan gak ngerti kelonan itu apa. Terus saya pesan begini. Nah, kalau nanti ada orang cari mami, bilang mami dengan papi, kelonan bobo siang. Ternyata, ternyata itu saya alami. Saya hanya di rumah saja sama suami saya mesra-mesraan. Hutang kami itu sudah kami bayar 1 miliar lebih. Jadi, ternyata yang saya dapatkan di sini, ternyata habis kelonan itu, ide-ide kreatif muncul. Pemikiran-pemikiran positif kan muncul. Jadi, bisa menghasilkan uang untuk bayar hutang. Jadi, ide-ide kreatif saya itu muncul setelah kelonan. Gitu. Mungkin ada suami saya. Dulu juga kami ikut PBTR itu. Mohon maaf, apa bisa gak saya cerita di sini ya? Mohon maaf ya, bisnis kami itu dulu itu ada dua. Yang halal dan yang haram. Menurut persepsi kami, yang satu itu yang halal ya. Tapi ternyata itu riba. Haram juga, riba juga. Yang satu yang halal tapi riba. Yang satu yang betul-betul haram. Jadi, dulu. Masih sempat dibawa. Tapi sudah bertobat ya. Sampai sempat dibawa ke PBTR. Jadi, dulu sebelum ikut kenal MTR itu. Bisnis kami itu. Togel. Bandar Togel. Jujur aja ya. Jujur aja. Dulu itu uangnya. Tapi saya waktu itu, waktu niat berhijrah. Uangnya sudah saya simpan. Saya gak gunakan lagi. Tapi saya bawa ke PBTR, Pak. Ketika ada pembahasan. Tentang Vicky Muamala. Waktu itu yang bawakan Cak Ipul. Kata Cak Ipul gini. Ada yang rajin sedekat. Tapi uangnya dari judi. Saya langsung naik asam lambung. Minta oskadun sama Pak Ditya. Terus saya tidur di Musaola. Mbolos dua jam. Pada saat itu. Karena. Aduh. Kok harta-harta saya haram semua ya. Gitu. Karena dulu kita maunya profit, profit, profit. Tapi gak tahu. Asalnya dari mana gak peduli. Karena dulu saya rumusnya saya. Saya kan ngeriba. Jadi saya pikir uang Togel bayarkan riba. Gitu. Haram tambah haram. Sama dengan halal. Saya pikir. Saya pikir gitu. Terus uangnya itu. Saya bawa lagi sampai ke TBE. Datang di sana. Kemudian beliau itu. Kupas lagi. Tentang judi. Tentang riba saya. Nangis. Karena uang itu ada di dalam tasnya Pak Firman. Terus saya mau. Bagaimana saya mau tanya. Saya malu. Tapi uang ini harus bagaimana ya. Jadi waktu itu. Waktu di TBE. Sempat anak buahnya. Nelfon lagi. Bos. Saya mau setor uang Togel. Tapi waktu itu ditolak ya. Sudah. Sudah ditolak. Sudah gak. Kata anak buah saya. Waktu saya pulang dari Jogja. Kepalu. Anak buah saya bilang gini. Jadi pengangguran semua kita. Karena bosnya udah masuk Islam. Ya saya kira gitu aja Coach. Ya makasih. Oke terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax